Pasca kunjungan Jokowi pada Rabu 29 Juni 2022, Rusia langsung meningkatkan serangan ke Ukraina. Hari ini Kamis 30 Juni 2022, Rusia kembali menggempur Ukraina. Serangan tak ditujukan ke kota Iprin yang dikunjungi Jokowi, tetapi ke wilayah Ukraina Timur. Serangan itu sejalan pasca NATO mengecap Rusia sebagai ancaman langsung dan terbesar bagi keamanan Barat. Serta setelah NATO menyetujui rencana untuk memodernisasi angkatan bersenjata Ukraina yang terkepung. Sementara itu pihak Ukraina saat ini masih berusaha mengevakuasi penduduk dari kota Lisychansk. Ada 15 ribu orang yang dilaporkan masih berada di kota itu dan berada di bawah pengeboman tanpa henti. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Regional Serhi Gaidai. Sementara itu di wilayah Kersen Ukraina Selatan, pasukan Ukraina dilaporkan tengah melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri. Hal ini dikatakan oleh Oleksiy Arestovich, penasehat Presiden Ukraina dalam sebuah video. Diketahui pada KTT NATO di Madrid, Spanyol yang dilakukan pada Rabu 28 Juni 2022, didominasi oleh pembahasan invasi Rusia ke Ukraina. Tak hanya itu juga membahas soal pergolakan geopolitik akibat perang. NATO juga diketahui telah mengundang Sweden dan Finlandia untuk bergabung menjadi anggota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!